Halo teman-teman, pada video tutorial ini, kita akan belajar cara menulis huruf braille menggunakan reglet. Tujuan video tutorial ini adalah, menulis dengan reglet harus menggunakan sistem cermin. Maka pada saat menulis, Anda harus menomori titik-titik braille dengan orientasi terbalik. Langkah-langkah dalam video ini dibuat dengan asumsi Anda tidak kidal. Letakkan reglet di atas meja di hadapan Anda dengan posisi horizontal. Plat yang berpetak-petak ada di atas, engsel reglet ada di sebelah kiri. Buka reglet tersebut. Maka Anda akan mendapati paku pada keempat sudut plat bawah reglet. Buka reglet tersebut. Letakkan kertas di atas plat bawah, dengan tepi kiri kertas menempel ke engsel, dan tepi atas kertas menempel ke paku atas. Lalu, tutupkan plat atas reglet tersebut. Pegang pen dengan tangan kanan, jari telunjuk ada di atas kepala pen, dan ujung telunjuk menyentuh batang pen. Ibu jari dan tengah jari menjepit paku pen. Mulailah menulis dari sebelah kanan. Pada saat menusuk, pen harus dalam kondisi tegak. Sementara tangan kanan menekan pen, ujung telunjuk tangan kiri berfungsi sebagai penuntun gerakan pen. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pelunjuk kiri harus selalu berada di petak yang akan ditusuk, agar mengarahkan gerakan pen. Ujung telunjuk kiri menempel ringan pada paku pen, dan harus ikut bergerak terus ke sebelah kiri agar tidak tertusuk. Setelah baris terakhir tertulis, reglet digeser ke bagian bawah. Buka plat atas reglet, Anda akan mendapati kedua lubang, di kiri dan di kanan, yang dibuat oleh dua paku bawah. Tempelkanlah lubang tersebut pada paku atas, lalu tutup kembali. Maka, Anda sudah siap untuk melanjutkan penulis. Terima kasih telah menonton! Setelah menulis selesai, buka reglet, dan balikan kertas ke arah kiri. Sekian video tutorial kali ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih.